Sekarang kita akan membahas mobil Mazda C5 Elite dengan kasus servis berkala Rp10.000. Sebelum kita membahas mobil Mazda C5 Elite ini, jangan lupa di subscribe ya, serta di like videonya di Andi Putra Channel. Untuk melakukan servis berkala Rp10.000 pada C5 Elite ini, kita lakukan servis engine serta kita akan lepas saringan udara ini. Ini teman-teman bisa lihat saringan udaranya serta mesinnya. Jadi untuk servis berkala Rp10.000 pekerjaan kita nanti mencakup engine serta servis rem. Kemudian Rp4 rodanya, kita akan meskipun semua servisnya, bagian depan serta bagian belakang serta kita akan melakukan penggantian oli dan ruter olinya. Terus kita akan melakukan pemeriksaan air air serta minyak-minyak dan penginjam barbaut yang ada pada mobil Mazda C5 Elite ini. Nah teman-teman bisa lihat posisi mobil tidak kita angkat ke posisi atas, nanti kita akan lepas. Rodanya sudah terlepas, nah teman-teman bisa lihat kita akan bersihkan remnya nanti serta kita akan melepas ini tutup tempat pembuangan oli yang ada pada mobil Mazda C5 Elite ini. Nah teman-teman bisa lihat, perhatikan bahwa pada mobil Mazda ditutupi dengan cover engine bagian bawah semuanya, baik yang depan maupun yang belakang. Nah itu tempat cover pembangunan oli sudah terlepas. Nah ini teman-teman bisa lihat kondisi liter olinya sudah kelihatan, serta baut pembangunan olinya. Nah ini teman-teman bisa lihat bagian bawah sudah sedikit-sedikit semua. Nah ini pada bagian belakang, nanti kita lakukan pemeriksaan baut semua karena termasuk kategori kertis berkala Rp10.000. Nah ini teman-teman komponen-komponen bagian bawah pada mobil Mazda C5 Elite. Nah ini filter olinya teman-teman, kita akan lepas, kita akan ganti dengan filter oli yang baru. Kita gunakan pembuka oli serta recek sambungan dan kunci ring 1417. Kunci ring 1417 gunanya untuk membuka baut yang ada pada pembangan oli. Nah itu kita gunakan SSD untuk melepas filter olinya. Kita gunakan recek kecil serta sambungan. Nah teman-teman bisa lihat ini wadah yang sudah kita sediakan untuk menampung oli yang ada pada filter olinya. Nah sekarang kita akan membuang oli yang ada pada mobil Mazda C5 Elite ini. Nah teman-teman bisa lihat oli yang lama sudah kita buang. Nanti kita akan melakukan pengisian oli yang baru dengan kapasitas 5 liter. Nah ini sekarang kita akan melakukan pengincangan buat baut yang ada pada bagian bawah atau pada bagian kaki-kaki. Nah teman-teman bisa lihat kondisinya. Kita gunakan kunci sok 17, kunci sok 19. Ini teman-teman bisa lihat yang kita gunakan kunci soknya untuk melakukan pengincangan buat baut pada kaki-kaki pada bagian bawah mobil Mazda C5 Elite ini. Baik yang depan maupun bagian belakang kita lakukan pengecekan semuanya. Nah ini bagian belakang ini juga sudah kita lakukan pengecekan atau pengecangan kembali baut-baut yang ada pada mobil Mazda C5. Nah ini filter olinya kita akan lakukan pemasangan kembali. Nah teman-teman bisa lihat filter olinya sudah kita lakukan pemasangan. Nah itu baut kembangan oli juga kita lakukan pemasangan kembali karena olinya sudah benar-benar habis. Nah ini filter oli yang baru sudah kita lakukan pemasangan. Sekarang kita kencangkan lagi. Nah menggunakan kunci miring 14, 17 tadi. Nah ini intinya sama SST dan kita cek sambungan untuk melakukan pemincangan filter oli yang ada pada mobil Mazda C5 Elite ini. Nah setelah kita kencangkan kita tutup kembali opharnya bagian bawah. Nah teman-teman bisa perhatikan dia menggunakan baut bunga dua buah serta tripletnya. Oke teman-teman sekarang kita lakukan pembersihan tampak rem bagian depan dan bagian belakang. Nah teman-teman bisa lihat kita lakukan pembersihan menggunakan air gun. Setelah kita lakukan amplas keringannya. Sekarang kita pasang tampas remnya teman-teman. Nah kita lakukan pengencangan kembali pada baut-baut setiap rem yang ada pada mobil Mazda C5 ini. Dengan menggunakan kunci miring yang tadi. Sekarang kita akan lakukan pengencangan roda menggunakan impact dan stop-stop dua tangan. Nah remnya sudah kita lakukan. Nanti atau sudah kita lakukan pembersihan. Sekarang kita akan melakukan pemaksaan roda pada setiap... Rodanya. Nah teman-teman sekarang kita lakukan. Untuk menurunkan kendaraan kembali. Nah ini harian kendaraannya. Teman-teman bisa lihat. Kondisinya masih bagus. Sekarang kita lakukan pemeriksaan pada bagian dalam. Kita harus melakukan pengecekan pada saring AC-nya. Nah kondisi saring AC ini teman-teman bisa lihat. Nah kondisinya masih bisa kita bersihkan. Nah kondisi saring AC berada pada bagian depan giri. Dalam. Nah ini teman-teman kita bersihkan menggunakan air gun. Serta saring mengundara juga kita lakukan penyemprotan. Sekarang kita lakukan penyemprotan pada engine-nya. Yang juga kita lakukan pengecekan tadi. Sekarang kita lepas tutup oil bagian atas. Kita akan melakukan pengisian oli pada mobil Mazda C5 Elite ini lagi. Kita menggunakan SAE 530 MGO. Full Synthetic. Nah ini teman-teman olinya. Pada mobil Mazda C5 Elite. Kita menggunakan 5 liter. Untuk harga oli. Berkisaran 1 liternya Rp. 139.000. Nah teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana cara melakukan servis berkala Rp. 10.000 pada mobil Mazda C5 Elite ini. Nah polinya sudah 5 liter kita masukkan. Sekarang kita tutup kembali. Ini kita lihat kondisi pada stick olinya teman-teman. Ini stick olinya kita masukkan kembali. Sekarang kita lakukan pengecekan pada olinya. Nah teman-teman bisa lihat kondisinya sudah berada pada posisi full. Nah sekarang kita akan melakukan pengecekan air radiator. Apabila terjadi kekurangan kita tambah. Nah ini juga air wiper atau air obat anti jamur untuk wipernya. Nah ini teman-teman airnya berwarna biru. Wasser fluid namanya. Harganya cuma Rp. 77.000 2 liter. Nah setelah kita lakukan pengecekan semua. Sekarang kita akan melakukan momen roda pada setiap rodanya. Baik yang depan maupun yang belakang. Kita lakukan momen karena standar dari servis berkala. Nah ini teman-teman kita lakukan pemasangan sarang udaranya kembali. Karena sudah kita lakukan pembersih tadi. Nah ini kita lakukan pemasangan over engine-nya bagian atas. Karena kita sudah melakukan pengecekan engine. Nah ini terakhir kita lakukan pemasangan kembali negatif baterainya. Nah ini terakhir kita akan melakukan scan data. Kita akan melakukan pemeriksaan. Kita hidupkan lebih dahulu engine-nya. Kita akan lakukan pengecekan pada panel-panel. Nah itu lampu tanda servis tetap atau masih menyala. Sekarang kita akan melakukan scan data. Nah itu teman-teman bisa lihat lampu lambang kuncinya. Masih menyala. Karena kita belum melakukan scanning. Untuk mobil Mazda C5 Elite ini. Nah panel-panelnya masih menyala. Menyala semua. Nah ini kondisi mobil. Setelah kita lakukan servis. Kita lakukan final check semua. Pengecekan lampu-lampu. Nah ini alat scan kita. Sudah kita lakukan pemasangan. Sekarang kita akan melakukan scanning data. Atau mengembalikan ke standar kembali. Pada mobil Mazda C5 Elite ini. Nah teman-teman bisa lihat. Kita sedang melakukan scanning data. Pada mobil Mazda C5 Elite ini. Agar lampu yang ada pada panel-panel semua hilang. Atau terhapus. Nah oke teman-teman. Ini kita sedang melakukan panel LED. Atau menghapus DTC. Semua yang ada pada mobil C5 Elite ini. Nah teman-teman. Ini panel-panelnya sudah kembali normal. Sudah kembali. Seperti semula.